Bang, gimana caranya keyframe di aplikasi KineMaster? Gampang banget, ini dia caranya, simak sampai akhir. Oke, jika kalian sudah membuka aplikasi KineMaster, disini saya akan berikan contoh dengan background seperti ini ya. Kemudian kita akan tambahkan saja di layar, kemudian media. Kita akan tambahkan gambar bintang. Kita klik saja, start. Oke, kita pilih yang ini, kemudian kita download. Oke, setelah kita download, disini bintang ini, kita akan gerakan. Pertama, kita akan posisikan dahulu, bintangnya di kiri atas, kita perkecil dahulu, tinggal tarik saja. Oke, ini posisi bintang di kiri atas ya. Dan kita fokus pada jaru merah ini. Oke, misalkan kita akan gerakan di setengah detik pertama. Posisi awal disini, kita klik di bagian kiri yang ini, ada tanda plus. Itu adalah poin pertama. Kemudian kita majukan saja dari timelinenya, misalkan di detik 2 atau 1 detik pertama. Nah, pada detik ini, kita tinggal tarik saja objeknya. Misalkan kita tarik ke kanan. Sampai disini, sudah paham, maka akan muncul namanya poin yang kedua. Seperti ini. Apabila kita play, maka bintang ini akan bergerak. Seperti itu. Kemudian, kita klik lagi di bagian bintang ini. Kemudian, jika ingin video atau icon bintang ini masih pada titik itu, kita majukan saja. Misalkan di 1 detik setengah. Kita ingin posisi bintang ini masih pada posisi awal. Kita tambahkan lagi poin keyframe plus disini. Bisa dilihat, dia belum bergerak. Kemudian, selanjutnya, kita majukan misalkan di detik ketiga. Si bintang ini kita pindahkan ke tengah. Kemudian, bintang ini ingin menjadi besar. Jangan sampai kita gerakan dari timelinenya. Masih pada titik yang kedua ini. Kita perbesar saja. Misalkan seperti ini. Oke. Jadi, kalau kita umpamakan. Yang pertama ini A. B. A. B. Jadi, ada namanya poin pertama atau sebelum bergerak. Kemudian poin kedua setelah bergerak. Seperti itu simpelnya. Jadi, hasilnya akan seperti ini. Kita play terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Gampang bukan? Comment di bawah jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Jika itu bermanfaat. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di channel Power Editor. See you in the next video. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!